Brigadier Riki Rizal, ajudan istri Ferdi Sambu sudah menjadi tersangka. Besok, lembaga penjaminan saksi dan kurban akan memeriksa Putri Chandrawati. Parada E sudah mengungkap Ferdi Sambu membawa pistol di samping kurban. Apakah parada E, Brigadier RR, orang yang salah dalam suasana dan waktu? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi pada fenomena Ferdi Sambu. Dikaliku perjalanannya luar biasa, kalian mengikuti sebuah sinetron yang panjang. Nanti endingnya di mana? Karena ceritanya sudah berubah. Namun kalian sudah bisa memahami ketidakadilan, ketidakbenaran sudah mulai terlihat. Ayo kita lihat di beberapa media, nanti kita kupas. Pertama, dikatakan acudah istri Ferdi Sambu jadi tersangka. Perestim sebut sudah kantongi dua alat bukti. Wah, ini. Padahal kemarin, Sepertinya yang salah itu Barada J. Brigadir J. Namun ini adalah berbeda. Ajudan. Barada RR. Berita pertama. Berita kedua. Masih terkait dengan Ferdi Sambu. LPSK akan periksa istri Ferdi Sambu di kediamannya besok. Lembaga penjaminan saksi dan kurban mendatangi istri Ferdi Sambu, Putri Chandrawati. Ya, ini adalah intikat baik untuk mengungkap pendampingan supaya tidak ada ketakutan. Ketika kita melihat perjalanan atau suasana yang tidak tepat. Pengacara. Kesaksian berada E. Soal Ferdi Sambu pegang pistol sudah dituangkan ke BAP. Ini keberanian. Tegakkan keberanian lawan ketidakadilan. Pilih mana? Oke, pilih yang akhir meskipun runtutan. Pengacara kesaksian berada E. Soal Ferdi Sambu pegang pistol sudah dituangkan di BAP. Ini cerita yang sudah berbeda dengan cerita yang awal. Tempu.co. Pengacara berada E. Deulipa Zumara membenarkan kesaksian bahwa kliennya melihat Inspektur General Ferdi Sambu memegang senjata di samping jasad Brigadier C. Dia mengatakan kesaksian itu sudah dituangkan ke berita acara pemeriksaan. Berbeda dengan pada cerita awal bahwa dia berada di luar melaksanakan PCR. Ya, seperti itu kata Deulipa saat dihubungi kemarin 7 Agustus. Pengacara berada E. lainnya, M. Berhanudin mengatakan kliennya sudah beberapa kali di BAP, baik sebagai saksi atau tersangka. Menurut dia, ada perbedaan keterangan antara BAP terdahulu dengan yang terbaru. Bahwa ini, bahaya kalau misalkan terjadi perbedaannya itu substantif. Tapi kalau lebih menampilkan kebenaran, it's okay. Menurut dia, dalam peristiwa tewasnya Brigadier C, kliennya hanya berada di tempat dan waktu yang salah. Dia mengatakan berada result, elizat, hanya bawahan yang menuruti perintah atasan. Dalam BAP, sudah diungkap secara terang dan transparan kejadian yang sebenarnya. Maksudnya, berbeda dengan cerita awal. Sebelumnya, dalam berita majalah timbo terbaru, berada E. menyampaikan kesaksian baru kepada penyidik. Keterangan itu ditulis di atas kertas, ditulis dengan sendirinya. Dalam keterangan terbarunya, berada E. menyatakan bahwa ia turun dari lantai atas saat mendengar keriputan di ruang tamu. Saat berada di tangan, tangga, dia melihat Verdi Sambu memegang pistol. Didekatnya, Brigadier C yang sudah terkapar bersimpah darah. Ini, kalau terjadi betulan membahayakan ini. Verdi Sambu kini berada di penempatan khusus Mago Primob Kelapa II di Pak Jawa Barat. Kepala Divisi Umas Polri, Irjen Poldedi Prastio mengatakan, Irjen Sambu melanggar aturan tidak profesional saat menangani urah TKP meninggalnya Brigadier C, Brigadier Noviansyah Yosua Buta Barat. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, mengatakan, Irjen Ferdis Sambu bisa dicerat pidana jika benar mencobot kamera pengawas atau CCTV di rumah dinasnya saat peristiwa kematian Brigadier C. Wah ini, Menko Paul Hukum sudah berbicara. Dapat dicerat pidana. Pencobotan CCTV ini bisa masuk ranah etik dan bisa masuk ke ranah pidana, bisa masuk ke dua-duanya, kata Mahfud dalam keterangan tertulis di Jakarta kemarin. Menurut dia, langkah Irjen Sambu mencobot CCTV di rumahnya bisa melanggar etik karena tidak cermat atau tidak profesional. Namun sekaligus juga bisa pelanggaran pidana karena obstruction of justice dan lain-lain. Pecinta masyarakat negeri itulah yang disampaikan perumah FTMD ataupun bagaimana cerita baru tentang Barada E yang mengetahui Ferdi Sambu membawa pistol di samping Brigadier C yang sudah bersimpah darah, kata pengacaranya. Sudah mulai kelihatan terang menegakkan kebenaran lawan ketidakadilan itu perlu ditampilkan. Jadi cerita yang busuk meskipun di skenario akan terbaca. Awalnya bahkan awalnya semua percaya terhadap cerita yang dibuat oleh pembuat naskah cerita. Sehingga seakan-akan terjadi pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati Istri Ferdi Sambu dan Barada E menimpa cerita awal kan Barada E yang menjadi penimbak satu-satunya untuk Brigadier C. Sehingga tidak ada lainnya yang terlibat. Waktu itu dalam ceritanya Barada E merupakan Ajudan Istri Ferdi Sambu sama juga Barada Z Brigadier C. Namun pada posisi itu cerita awal Barada Brigadier C yang salah karena akan atau melaksanakan melakukan pelajaran seksual. namun dalam keterangan tadi ada sebuah cerita yang berkilau sebuah kebenaran ditampilkan dalam cerita tersebut sebelum bukan cerita ini adalah yang disampaikan oleh para pengacara Brigadier atau Berada E Jadi sebuah kesaksian atau pernyataan yang sudah diungkap di BAP bahwa Ferdi Sambu membawa Pisto di samping Brigadier C yang bersimpah darah. Selanjutnya bagaimana cerita-cerita kemarin bahkan dikonstruksi kemarin yang seakan-akan yang meninggal itu yang trouble maksudnya yang paling bersalah Brigadier C yang salah semuanya kesama inilah sebuah pengetahuan bagi kita bersama bahwa ada saja orang yang tidak beres dalam penegakan hukum Kalau mengikuti yang disampaikan berada E maka ada sebuah atau ada berita berita balik atau ada berita dibalik berita yang kemungkinan akan berbeda dengan cerita awalnya dan rata-rata netizen ataupun orang yang cernih memahami terhadap sebuah cerita mereka akan percaya terhadap apa yang disampaikan oleh berada E tersebut bahkan kalau proh maupun Tmd mengatakan berdisambung itu akan bisa dikenai dua hukuman bisa pidana bisa etik ketika menghilangkan CCTV atau ya alat pengawas di ruangannya maksudnya dia kerja tidak profesional bahkan dalam proses rekonstruksi CCTV tidak ada atau dalam proses itu semuanya hilang ini bisa terjadi yang lebih menarik adalah besok LPSK lembaga penjaminan saksi dan kurban akan mendatangi putri istri Ferdisampo yaitu akan memastikan bahwa apakah putri sang istri Ferdisampo perlu pendampingan atau tidak untuk menghadirkan kebenaran menegakkan kebenaran melawan ketidakadilan kita belum tahu sebenarnya ini adalah yang salah itu siapa tetapi pertama kali yang jadi kurban yang jadikan kambing hitam adalah Brigadier Z pelecehan seksual terhadap putri Candrawati istri Ferdisampo namun sekarang sepertinya sudah berbeda berada yang awalnya yakin bahwa dirinya yang sebagai penimbang sekarang sudah berbeda bahkan seperti yang akan menjadi justice kolaborator kalau itu terjadi nanti akan ada cerita baru lagi kemarin pemerintahnya sudah mengarah kesama dan BAP-nya pada terakhir ini sudah dikatakan bahwa ada pistol yang dibawa oleh Ferdisampo di samping Brigadier Z yang sudah bersimpah darah berbeda dengan katanya kemarin SPCR apa yang disampaikan oleh Komnasan bahwa pada awal mau diperiksa barada E wajahnya sudah mulai berubah ini menunjukkan bahwa sudah ada keberanian perubahan barada E mengungkap sebuah kebenaran meskipun itu terhadap atasannya jadi barada E barada RR itu adalah di bawah kekuasaan kekuatan yang kekuasaan yang kekuasaan dari samping jadi kalau mereka itu diperintah pasti mentaati namun sayangnya diperintah pada suasana insiden yang tidak mengenakan siapapun pasti tidak mau menjadi bagian dari sini maksudnya teribat ataupun mendekat lebih baik tidak ikut kasus seperti ini apalagi kasus yang sebenarnya masih dicari cerita yang sebenarnya apakah ini murni pelecehan seksual dan kemudian menembak ceritanya itu sudah tidak dipercayai namun ada sebuah cerita yang lebih dasar lagi seandainya itu terjadi mungkin ada cerita yang lebih dasar lagi pada daya pasti banyak orang akan mendukung pada daya untuk menampilkan informasi yang benar untuk menegakkan sebuah kebenaran untuk melawan ketidakadilan pada daya RRI yang sekarang sudah menjadi tersangka dan informasinya tadi sudah mendapat ancaman seumur hidup ini apakah ia atau tidak perlu diperdalam lagi sehingga sebuah kebenaran hadir otak atau dibalik yang menjadikan Brigader Z meninggal itu yang paling tertanggung jawab apa yang disampaikan Prof. Mahud MD teman-teman aparat perlu memegang hal itu semoga bermanfaat like subscribe comment and share sampai jumpa selamat menikmati